Intro Sudahlah maafkan saja beri kata sewangat saat dikecam Putri Sara menangis di bahu Andi. Pelakon terkenal Putri Sara Liana tidak dapat menahan sebab saat ditenangkan oleh usahawan dan aktor dari Indonesia Andi Asril Rahman ketika satu sesi siaran langsung di aplikasi TikTok. Menerusi video yang dikongsikan di akaun kelepak lempong Putri Sara dilihat menangis selepas teruk dikecam netizen di ruangan komen. Lantas Andi meminta Putri Sara untuk memaafkan segelintir netizen tersebut. Kamu maafkan mereka dahulu maafkan semua yang menghina kamu itu jadi pahala buat kamu Sudahlah maafkan saja mereka. Teruskan senyum katanya. Disebabkan hal tersebut Putri Sara kemudiannya menjadi sebab lalu menitiskan air mata di bahu Andi. Pada masa yang sama Andi turut memohon jasa baik semua pihak untuk berhenti mengecam Putri Sara karena kini dia sedang berusaha untuk mendalami ilmu bisnes. Jadi teman-teman semua terus tunjukkan sokongan yang baik buat Putri Sara. Dia mencari rezeki yang halal dan berusaha untuk hidupnya. Dia tidak meminta kepada orang atau melakukan perkara yang jahat. Dia tidak menjual diri atau buat perkara tidak baik. Dia berusaha mengembangkan lagi hidupnya. Dia kerja daripada pagi sampai malam. Padahal dia baru sahaja jadi usahawan. Banyak hal yang pasti belum difahami. Mungkin ada salahnya tapi tolong maafkan katanya. Kata Andi lagi Putri Sara sedang melakukan yang terbaik demi kehidupan anak-anaknya. Dia baru mengalami perjalanan hidup yang sangat sulit. Dia sedang berusaha untuk bangkit. Jadi dengan rendah hati, tolong jangan hina dan buli Putri Sara. Kalian juga mesti tidak suka diperlakukan sebegitu. Dia berjuang untuk hidup dan anak-anaknya. Hidupnya sudah berat, jangan sulitkan lagi akhirnya. Terdahulu, kemesraan antara Putri Sara dan juga Andi bukan lagi rahsia dalam kalangan umum. Namun Putri Sara sebelum ini menjelaskan hubungan mereka tidak melebihi sekadar kawan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!